bismillahirrahmanirrahim yang jadi pertanyaan kenapa islam di fitnah karena islam itu agama yang hak jawabannya sederhana islam itu agama yang mulia mereka mau hina islam itu agama tinggi mau mereka rendahkan islam itu berkualitas mereka mau recehkan yang jadi pertanyaan kenapa umat islam mau dimasukkan di perangkat penghancuran islam di dunia jawabannya sederhana karena islam umat islam belum memahami islam secara kafah kedua umat islam belum mengimani al-quran secara kafah yang ketiga umat islam tidak memperjuangkan islam secara kafah kata kunci disana kenapa mereka benci terhadap islam kita lihat al-quran surat 2 120 al-baqarah digantik Allah dia yahudi dan nasrani tidak akan pernah sedang kepada kamu berarti benci sampai kamu mengikuti apa milatahum apa milah itu ad-din siapa yang benci itu yahudi dan nasrani karena kedengkian kepada kita abang-abang yang hak yang benar yang suci yang tinggi yang agung dan mulia di tengah ayat Allah memberikan jalan keluar hebat kan al-quran itu apa itu katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar artinya apa sehebat apapun kejahatan yahudi dan nasrani infiltrasi sabotase kita tidak akan pernah dikalahkan dan kita tidak akan kalah syaratnya hanya sederhana kun inna hudallahi huwal huda muncul kesimpulan kenapa kita kalah di Indonesia kenapa Ahok menguasai Jakarta kenapa orang kafir mengatur kita kenapa negara islam terbesar dunia hancur jawabnya belum menjadikan al-quran sebagai petunjuk mereka baca ayat ini pak keunggulan islam adalah pada al-quran sistem yang sempurna untuk menghancurkan islam agar mereka tidak sempurna agar umat tidak dilindungi oleh Allah agar umat islam tidak kompak jauhkan dari quran gampang sederhana bagaimana caranya bentuk gerakan-gerakan yang islam umatnya agar menjadi liberal munculkan gerakan-gerakan agar umat islam itu menjadi sekuler munculkan gerakan-gerakan agar umat islam itu apatis munculkan umat islam itu agar mereka jauh dari quran untuk menjauhkan umat islam dari masjid perkenalkan kp menjauhkan umat islam dari al-quran perkenalkan wa menjauhkan remaja dari masjid perkenalkan putsal habis asar anak muda kita ke putsal pulangnya isa maghrib isa otomatis tinggal hebat kan strategi mereka umat islam tidak sadar ada brainwash cuci otak perkenalkan teknologi komunikasi yang membuat islam tertarik luar biasa meninggalkan sistem islam yang sangat luar biasa makanya di tengah jalan Allah kasih jalan keluar kul inna hudallahi wal hudaf sehebat apapun mereka bikin konspirasi menghancurkan kamu sekumpak apapun ahok dengan gengnya sehebat apapun sarana media mereka kalau kita kembali ke luar pasti benang falahawfunna adaihim walahum ya'zami tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati tidak akan pernah stres menghadapi dunia ini karena kita bersandar kepada Allah yang maha kaya kita tidak pernah merasa sendiri karena Allah maha penolong kita tidak pernah merasa lemah karena Allah maha kuat kita harus yakin kita harus bangkit kita harus kuat waktunya kita harus bersatu kompak tapi dengan catat berpegang teguh kepada tali Allah yang diturunkan dari langit ke bumi yang tidak pernah goyang dan putus namanya Al-Quran berpegang teguh kepada tali Allah diturunkan dari langit dibentangkan Allah dari langit ke bumi persoalan hari ini kenapa kita tidak kompak yang satu memegang demokrasi yang satu memegang Quran yang satu mengikut omongan oknum kiai yang satu ikut Al-Quran kita tidak akan pernah bersatu yang satu orang membawa orang kafir ke masjid keluar masuk yang satu menyampaikan Islam keluar sana kita tidak pernah bersatu yang ketiga setelah ada penjelasan jalan keluar Allah berikan ancaman katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar habis itu kalau kamu masih mengikuti mereka padahal Al-Quran sudah diturunkan Rasul sudah diutus tidak ada penolong bagimu jangan jadikan aku menjadi penolong ancaman gak ini Pak di satu ayat sifatnya informatif yang kedua jalan keluar yang ketiga ancaman sekarang terjadi di Indonesia agar umat Islam lari dari petunjuk mereka apa yang mereka bangun Pak hancurkan akidah strategi mereka ini apa akidah yang mereka hancurkan tawhid bagaimana caranya membentuk aliran sesat sebanyak-banyaknya yang mereka wacanakan semua menyesatkan apa semua agama sama mulai kan liberal berpikir muncullah karakter-karakter mereka yang di brand was di Amerika S2 S3 dari Amerika dari McGillian Fausty dari Harvard dari Boston dari Australia 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 apa bahasa mereka semua agama sama mereka berarti melecehkan ayat sesungguhnya agama terima hanya yang diri di Allah hanya Islam di luar itu kafir pasti neraka mereka bikinlah gerakan ini supaya apa umat Islam jauh dari Al-Quran dan agama Islam yang sesungguhnya sekarang berkembang pesat ucapan mereka yang mengerikan apa pernyataan mantan rektur di Makassar apa pak berhubung karena Rasulullah sudah wafat Al-Quran harus kita revisi dokter Adi Armando sudah berani mengusulkan kementeri agama agar perjalanan haji dibubarkan karena pemborosan 5 tahun ke depan nanti mungkin mereka mengusulkan kondisi kemarau panjang pulau Jawa tidak boleh sholat karena pemborosan air bersih untuk berhubung 36 kali Allah mengulang dalam laporan kuliah ahlal kitab katakan kepada ahlal kitab wajib da'wah iya kita sayangnya da'wah jadi masjid bukan keluar da'wahnya sama orang berjenggot bukan sama mereka ketika Islam dimunculkan mereka kaget surat 20 toha ayat 14 sesungguhnya aku adalah Allah la ilaha ila ana tidak ada ilah kecuali aku fa'aburni mengabdilah kepadaku kepada Allah waqimis sholatali zikri dirikanlah sholat untuk mengatku coba lihat Pak Pendeta Pak Pastor betapa sempurnanya ajaran Islam penjelasan siapa yang disembah pemblokiran kepada siapa yang disembah sarana untuk menyembah as-sholat subhanallah sempurna Islam jadi tawhid dalam Islam itu sederhana simpality tapi objektif dan konsisten Allah menginformasikan tentang dirinya inna ni anallah sesungguhnya aku adalah Allah katakan Muhammad Allah itu ahad esah membatalkan tentang ketuhanan agama lain objektif kenapa Islam mengkritisi agama lain karena terjadi penyimpangan terjadi perubahan terjadi kerusakan terjadi kesesatan diturunkan Al-Quran kitab yang sempurna mengkritisi kitab yang sudah diturunkan tapi dirusak setelah mereka menghancurkan akidah membentuk aliran sesat berhasilkah mereka membangun kekuatan di Indonesia berhasil contohnya mana orang yang berhijab di Pondo Indah komplain sama saya pak muncul kenapa sih bicara ahok seperti itu saya terlanjur ngopen sama ahok haram hukumnya ngopen sama orang kabir karena uswah kita ada yang sempurna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haram ngopen sama manusia biasa karena mereka punya kelemahan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oswatun Hasanah orang pertama masuk sorga dan buka pintu sorga dan pengikut paling banyak masuk sorga saya tidak pernah bangga dengan Batak saya tapi saya bangga dengan Islam saya kalau orang menghina Batak saya tidak tersinggung karena saya masuk sorga bukan karena Batak karena rahmat Allah kita tidak dapat pahala membela suku kita yang dapat pahala membela agama kita agama Islam membela Al-Quran membela Allah dan Rasulullah sampai ditidara penghabisan orang kan kalau sukunya dilecehkan dia bangkit tapi begitu agama dilecehkan dia diam yang kedua bagaimana mereka membentuk gerakan-gerakan apa dipasilitasi padepokan 200 miliar terkumpul bisa sampai terjadi seperti ini akibat apa satu ayat sangat kita kita lalaikan kemarin kemarin sudah berarti sudah terjadi sifat Islam itu preventif sebelum terjadi pembunuhan dia tampil di sana sebelum pelecehan seksual dia hadir di sana sekarang sudah terjadi pelecehan seksual tidak bisa berbuat apa-apa kenapa muncul di pulau Jawa di Sumatera tidak ada seperti ini karena sudah dihancurkan pola pikir masa bodoh dengan lingkungan kenapa muncul ini karena mereka menguasai media mereka bebas gentayangan menghina Islam menghujan Islam karena mereka punya media kita tidak punya kontra media mereka tidak menjawabkan Al-Quran secara langsung tapi apa perkenalkan narkoba gratis pornografi setiap detik diakses di media betul tak di brainwars anak kita cuci otak selamat tinggal Al-Quran di depannya HP pengajian masih baca WA dia ada ta'alim masih buka SMS buat apa pentingnya SMS yang masuk itu melebihi pentingnya dari Al-Quran yang kita sampaikan Allahu akbar walillahilham yang kedua mereka hancurkan jauhkan syariah syariah itu apa hukum Islam yang mereka perkenalkan bapak tahu sekarang berhasil menghancurkan struktur negara Islam di dunia bukan hanya Indonesia apa demokrasi dan ham dari 200 anggota 204 anggota PBB A63 diantaranya negara mayoritas Islam yang menerapkan hukum Islam tinggal 7 negara sekarang dunia selebihnya demokrasi dan ham berhasil mereka menghancurkan sistem Islam dan hukum itu yang ketiga yang dihancurkan apa dari uman Islam hancurkan halifah siapa halifah amir siapa itu kepala negara kondisikan kepala negara-negara Islam sekuler anti-Islam jangan mengenal Al-Quran 34 provinsi di Indonesia hanya 2 provinsi yang tes gubernur wali kota bupati yang pakai Quran hanya 2 Aceh dengan NTB lihat kapolda NTB kemarin berpangkat Brigjen Brigjen Umar saya pertaruhkan jabatan dan dunia saya kita harus sholat ke masjid siapapun yang memimpin rapat saya tinggalkan bisa seperti itu sekarang dirusak jangan sampai wali kota gubernur sampai ke atas pemahami Al-Quran sekulerkan kepala negara sekulerkan bupati sekulerkan gubernur sekulerkan wali kota terpilih jangan pro-Islam yang kedua yang keempat apalagi yang mereka hancurkan hancurkan uhuwah apa uhuwah persaudaraan uhuwah Islamiyah persatuan Islam acak adu domba inilah tahap-tahap yang mereka hancurkan berhasilkah mereka subhanallah berhasil akidah sudah diacak aliran sesat sudah berkembang syariah kita sudah dibuang halipah kita wallah wa'alam uhuwah kita sudah hancur Indonesia hari ini sepakat inilah kenapa Islam di fitnah karena Islam agama yang hak dan mulia agar kita tetap mulia bertahan di Islam dan sampaikan Islam dengan cara mulia insyaallah kita maju selamat menikmati selamat menikmati